Salih menuju ke Kabupaten Goa Tribunas, ada Masjid Tua Al-Hilal Katangka yang merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan, bahkan termasuk 10 masjid tertua di Indonesia tersebut. Dan pastinya Tribunas Masjid yang lebih dikenal dengan nama Masjid Tua Katangka ini didirikan pada tahun 1603 oleh Raja Goa yang ke-14 Imanggarai Daeng Mandrabia yang lebih kenal dengan nama Sultan Alauddin. Lokasinya ini berada di Jalan Syekh Yusuf No. 57, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dan marbot dari Masjid Harun ini memang menceritakan sejarah panjang masjid tua yang dibangun itu. Dan kali ini Tribuners ada Wahyudin Tamrin dari Tribun Timur yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Wahyudin, silakan dengan informasi Anda. Halo Rekan Mufti di studio dan Tribuners dimanapun berada. Jadi dapat saya sampaikan dari Makassar bahwa salah satu sejarah atau tonggak maksudnya sejarah Islam di Sulawesi Selatan ialah Masjid Katangka ini yang berlokasi di Jalan Syekh Yusuf, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jadi salah satu marbot masjid yaitu Pak Harun menceritakan sejarah panjang. Awal mula masuknya Islam di Kabupaten Goa, yaitu berawal dari para ulama dari Yaman untuk menyampaikan Islam secara kafah ke Kerajaan Goa yang ke-14 saat itu Sultan Alauddin. Namun ajakan dari para ulama Yaman itu sempat ditolak oleh Kerajaan karena banyak yang bertentangan dengan adat istiadat. Sehingga diutuslah kembali tiga datuk dari Minangkabau, Sumatera Barat. Salah satunya yaitu Datuk Kribandang. Nah Datuk Kribandang inilah yang berhasil mengislamkan Raja Goa ke-14 yaitu Sultan Alauddin. Nah setelah Raja Goa masuk Islam, seluruh rakyat kerajaan juga masuk Islam. Sehingga sejak saat itu dibangunlah sebuah masjid untuk digunakan beribadah di tempat yang banyak ditumbuhi pohon katangka. Nah oleh karena itu masjid ini dinamakan katangka. Karena di lokasi tersebut saat itu ada banyak pohon katangka yang tumbuh. Dan masjid ini awalnya dibuat dari pohon katangka atau kayu katangka. Nah kemudian ada beberapa struktur atau arsitektur dari masjid ini yang berbeda dengan masjid pada umumnya. Yaitu pada bagian atas masjid ini tidak berbentuk kubah. Melainkan berbentuk persegi empat dengan mengerucut ke atas. Ada dua susun. Nah makna dari dua susun ini yaitu dua kalimat syahadat. Dimaknai sebagai fondasi utama bagi seorang muslim. Yaitu dua kalimat syahadat. Kemudian yang kedua yang unik dari masjid ini ialah terdapat enam jendela. Nah enam jendela itu dimaknai sebagai rukun iman yang ada enam. Kemudian jumlah pintu dari masjid ini ada lima. Yang dimaknai sebagai rukun islam. Selain itu terdapat empat yang besar di dalam masjid. Yang dimaknai sebagai sahabat Rasulullah yang meneruskan agama islam setelah Rasulullah wafat. Jadi ada banyak filosofis yang terdapat pada masjid ini. Yang sampai saat ini masih disesuai dengan bentuk aslinya. Nah kalaupun ada yang rusak itu diganti dan diperbaiki malah ini. Tetapi masih sesuai dengan bentuk aslinya. Nah untuk kegiatan di masjid ini sendiri hampir sama dengan pada umumnya yaitu digunakan sholat lima waktu. Dan setiap malam Jumat digunakan atau jamaah membaca yasin antara maghrib dan isya. Nah selain itu anak-anak TPA gunakan juga disini sebagai tempat belajar untuk mengajik. Nah di masa pandemi ini terjadi penurunan di masjid ini. Penurunan pengunjungnya salah satu masjid tersebut ini seperti biasanya selalu dikunjungi oleh ulama-ulama. Baik itu dari nusantara maupun dari luar negeri. Namun setelah pandemi pengunjung dari berbagai negara itu sudah mulai berkurang. Nah demikianlah yang dapat saya laporkan rekan mufti di studio. Baik terima kasih rekan Wahyudi dari Tribun Timur. Radian Tribuners terkait dengan informasi kali ini juga ada informasi tambahan dari Marbot Masjid Tua Katangka bernama Harun Rahman Danyela. Berikut informasinya. Boleh tahu dulu Pak naamata dengan disini sebagai apa gitu? Jadi saya disini sebagai jurupelihara di masjid Tua Katangka. Nama atau siapa Pak? Nama saya Harun Rahman Danyela. Di sini itu bertugas kurang lebih 17 tahun. Hampir 18 tahun saya di masjid ini sebagai jurupelihara. Bisa diceritakan secara singkat sedikit terkait sejarah masjid ini Pak? Jadi masjid ini didirikan pada tahun 1603 pada masa pemerintahan Raja Gua ke-14. Jadi masjid ini dahulunya merupakan benteng pertahanan terakhir. Jadi dahulunya ini fungsinya selain sebagai tempat ibadah juga sebagai benteng pertahanan terakhir. Nah kalau kita melihat arsitektur masjid ini itu dipengaruhi oleh beberapa budaya. Jadi ada pengaruh budaya Cina, budaya Eropa, budaya Timur Tengah, dan tentunya budaya lokal. Bisa Pak dijelaskan makna-makna arsitekturnya yang ada di sini. Jadi orang tua kita dahulu ini membangun masjid ini tidak mengutamakan modelnya. Tapi orang tua kita dahulu ini membangun karena mempunyai makna-makna atau filosofi. Termasuk empat buat yang penyangga utama ini, ini melambangkan empat sahabat Rasulullah yang terkenal. Terus pintu masjid ada lima melambangkan rukun Islam, jendelang ada enam melambangkan rukun Islam.